Intro Itu yang mau saya tanya pada pendidinya Yang saya baca adalah ketika PPMU ini mengeluarkan 5 tokoh paling radikal Yang pertama adalah Habib Rizik, yang kedua adalah Felix Siaw, yang ketiga adalah Abu Bakar Bashir Yang keempat adalah Bahtian Nasir, yang kelima adalah Pentukul Kanain Nah yang perlu kita sampaikan adalah tolak pun radikal apa? Nah kalau kita baca dalam penelitian itu mereka katakan Maka semakin banyak orang itu bersentuh dengan gadget, maka mereka semakin radikal Semakin mereka tidak bersentuh dengan gadget, maka mereka bebas daripada paham-paham radikal Artinya apa? Artinya media sosial ini mereka anggap dikuasi oleh orang-orang radikal Coba lihat bagaimana yang tahu aku radikal Radikal sepertinya apa? Menginginkan penerapan syariah juga dalam menjadi radikal Semuanya bisa di kita kelompok menjadi radikal Nah maka saya katakan ini narasi tadi, balik lagi ke narasi Ini mengulangi narasi yang lama Coba lihat Muhammad Nasir berapa kali menyelamatkan Indonesia Dengan kemudian perjanjian-perjanjian yang dia lakukan Lalu bagaimana ketika beliau ditangkap? Beliau ditangkap sebagai pembangkang negara Bagaimana yang modern hamka? Yang sempat menjadi ketua muwi misalnya Lalu kemudian dan bagaimana jasa-jasanya untuk Indonesia Namun ketika ditangkap, beliau ditangkap sebagai pengkhianat negara Menjual negara pada Malaysia Ini kan yang modern bisa kita lihat Nah maka narasi-narasi ini pengen dibulingkan kembali Seolah-olah Islam bertentangan dengan usahanya bertentangan dengan negara Islam bertentangan dengan penguasa dan sebagainya Nah ini kemudian yang perlu kita sikapi Artinya kalau saya melihat kasus yang tadi Ya wajar saja Kalau seandainya saya digolongan menjadi Dalam tanda kutip Ustadz yang radikal Tapi coba kemudian lihat Tolok pokoknya seperti apa Nah kalau begitu, kalau kita sudah dapat Nah kita akan tahu tadi Bahwa dia islamisasi sama dengan dia radikalisasi Berarti yang radikal itu yang dikatakan yang islamis Berarti kalau misalnya contoh Saya cuma berdakwa Udah putusin aja Ayo kemudian perbaiki ahlaknya Ayo kemudian bayar utang ke patuh Saya gak akan dikatakan radikal Tapi karena saya mengatakan Tegakkan secara Islam misalnya Bahwa Al-Quran Anda ini bukan sebagai pajak Anda punya tanggung jawab besar terhadap agama Anda ini Tegakkan kemudian segala sesuatu Berasal sinceng Allah Terus untuk pemerintah Terus untuk puasa dan sebagainya Nah maka ini yang dikatakan radikal Anda tidak boleh pilih pemimpin Selain daripada orang muslim Nah ini dikatakan Cara masuk mereka gampang Kalau saya lihat polanya Pertama dikirimkan seorang anak Ya yang untuk booking Penguasan bangsa anaknya bagus Habis Mulai masuk Ikut-ikut jadi imam Malama orang itu Yang akan jadi ikut Kemudian mulai masuk Kemudian mulai masuk Mulai masuk Jadi memang kami Dan saya kira kami semakan Dan saya kira kami Untuk buah sepadai sekali Bahwa Semua rumah-rumah ibadah Di lingkungan institusi pemerintah Pengurusnya harus berkawai Tidak boleh ada masyarakat disitu Ikut diri Untuk disitu Dinobatkan sebagai ustad Nomor dua paling radikal Kata Felix Siau Bagi Fir'aun Musa itu radikal habis Beberapa waktu lalu Menteri agama Fahru Rozi Memberikan pernyataan Soal masuknya Paham radikalisme ke masjid Fahru Rozi bilang Cara masuk paham radikal Dilakukan oleh Orang yang berpenampilan bagus Atau good looking Protes yang dilakukan Terkait pernyataan Menteri agama itu Bahkan Orang-orang justru meledek Menteri agama dengan memposting foto Penampilan mereka Kemudian mencantumkan Tagar good looking Ustadz Felix Siau Menanggapi komentar Dari Menteri agama tersebut Ustadz Felix menilai Dengan adanya komentar tersebut Penguasa mengesankan Seolah masalah dan ancaman terbesar Bagi Indonesia Adalah radikalisme Sehingga untuk Deradikalisasi Harus dilakukan apapun juga Termasuk Tiga sampai empat Menteri yang khusus Diangkat untuk Deradikalisasi Termasuk Menteri agama Tulis Felix Siau Di akun instagramnya Sebagaimana dikutip Wartakotalife.com Felix Siau Mengemukakan Ia sudah curiga Bahwa program Deradikalisasi Yang dicanangkan selama ini Merupakan upaya Untuk melakukan Deislamisasi Deislamisasi Sejak awal 2017 Di masjid gede Kauman Jogja Sudah saya sampaikan Saya curiga Program Deradikalisasi Dari penguasa Sebenarnya adalah Deislamisasi Kenapa? Karena semua program Deradikalisasi ini Hanya tertuju Untuk kaum muslim Terutama Mereka yang disebut Barisan 212 Atau muslim Yang selama ini Punya pandangan Berbeda Dengan penguasa Jelas Felix Siau Di sisi lain Felix Siau Menilai Penguasa Menjadikan Radikalisme Sebagai Threat Ancaman Ketakutan Lalu Menjual Obat Dari radikalisme Itu Seolah jadi Pahlawan Padahal Sangat syarat Dengan Kepentingan Misalnya Terang dia Menuduh Perguruan Tinggi Negeri Radikal Membesar-besarkan Di media Lalu Mengganti Rektor Menghapus Program Kaderisasi Masjid Dan Diberikan Pada Siapapun Pendukungnya Agar Tak ada Kritik Dalam Kasus Radikalis Good Looking Menteri Agama Jelas Menawarkan Solusi Agar Pengurus Masjid Itu Dari Pemerintah Agar Bisa Kendalikan Aktivis Masjid Persis Kayak Di Cina Katanya Lebih Lanjut Felix Mempertanyakan Apakah Indikasi Dari Radikalisme Yang Selama Ini Dituduhkan Kepada Kelompok Kelompok Tertentu Termasuk Dirinya Lalu Apa Indikasi Radikalisme Itu Standarnya Apa Lucu Kan Ketika Salah Satu Lembaga Survei Mengatakan Saya Ustadz Nomor Dua Paling Radikal Lalu Apa Ukuran Radikal Kelah Ganteng Kelah Pinter Kata Felix Siau Bagi Firaun Musa Itu Radikal Habis Bagi Peradaban Jahil Islam Itu Mengubah Secara Radikal Ukuran Radikal Apa Kasih Tahu Dan Jangan Jadi Bulaliar Ditentukan Dengan Seenak Enak Lanjut Felix Siap Ia Menilai Sebenarnya Masih Banyak Masalah Yang Penting Di Negeri Ini Ketimbang Mencari Cari Kesalahan Suatu Kelompok Dengan Dalih Radikal Ada Ada Banyak Masalah Yang Lebih Ngeri Dari So Called Radikalism Pista Seks Sejenis Kemesuman Di Kanal Kanal Sosial Media Ekonomi Meruket Tapi Nggak Karuan Yang Jelas Itu Jauh Lebih Perlu Ditangani Jadi Sepertinya Radikal Ini Cuma Cara Untuk Membungkam Siapapun Yang Berseberangan Dengan Penguasa Agar Semua Diam Terhadap Kedoliman Gak Mau Taat Terserahlah Tapi Jangan Tuduh Yang Mau Taat Itu Radikal Gak Hafiz Gak Dosa Gak Good Looking Gak Apa Tapi Curigain Good Looking Yang Demen Ke Masjid Itu Jahat Pak Pungkas Ustadz Felix Siau Ketika Kabinet Itu Dilantik Ada Satu Keanehan Yang Sangat Besar Apa Keanehan Yang Sangat Besar Ada Beberapa Menteri Kalau Saya Gak Salah Tiga Atau Empat Menteri Yang Dilantik Dan Diaman Khusus Untuk Memerangi Radikalisme Itu Yang Pertama Seolah Radikalisme Ini Adalah Sebuah Hal Yang Sangat Berbahaya Top Danger Top Threat Bagi Indonesia Raya Jadi Radikalisme Yang Paling Berbahaya Dan Gak Ada Yang Lebih Berbahaya Daripada Radikalisme Buktinya Radikalisme Lebih Banyak Disinggung Daripada Korupsi Misalnya Lebih Banyak Disinggung Daripada Apa Misalnya Hak Asasi Manusia Misalnya Lebih Disinggung Daripada Inovasi Inovasi Yang Bisa Dilakukan Untuk Memajukan Negeri Jadi Intinya Kalau Seandain Yang Kita Ngeliat Ketika Kabinet Dibentuk Maka Yang Menjadi Perhatian Utama Radikalisme Sampai Tiga Atau Empat Menteri Saya Lupa Nanti Coba Dikoreksi Kalau Salah Ini Dilantik Khusus Untuk Membahas Radikalisme Jadi Untuk Menangkal Radikalisme Seolah Kalau Tidak Radikalisme Tiba Tiba Indonesia Bisa Meroket Tiba Tiba Ekonomi Bisa Meroket Di bulan Meroket Jadi Seolah Radikalisme Ini Maka Indonesia Nggak Akan Bisa Apa Seolah Kalau Ada Radikalisme Ini Maka Indonesia Bisa Hancur Dalam Waktu Dekat Maka Radikalisme Ini Sebagai Top Threat Mengalahkan Yang Lain Maka Muncullah Kemudian Slogan Slogan Kalau Korupsi Itu Masih Bisa Kemudian Dibenahi Tapi Kalau Radikalisme Ini Membubarkan Indonesia Maka Dari Situ Topik Topik Yang Muncul Adalah Topik Topik Yang Pasti Dikaitkan Dengan Radikalisme Misal Ancaman Pembubaran NKRI Ancaman Anti Pancasila Ancaman Intoleransi Dan Segala Macem Jadi Semuanya Berasal Dari Kata Radikalisme Atau Akar Masalah Daripada Indonesia Adalah Radiks Akar Itu Sendiri Radiks Itu Akar Radikal Mengakar Jadi Radikal Ini Dijadikan Sebagai Satu Problem Yang Paling Besar Di Negeri Kemudian 17 Awal Di Meskid Gede Kauman Itu Saya Sampaikan Bahwa Saya Sangat Mengkhawatirkan Karena Beberapa Berita Beberapa Data Beberapa Pola Yang Kita Dapatkan Waktu Itu Menunjukkan Bahwa Ada Gerakan Yang Di Usung Oleh Pemerintah Mulai Pada Aset Itu Gerakan Deradikalisasi Yang Sama Masalahnya Radikal Ini Masalah Yang Paling Besar Maka Dilarang Deradikalisasi Yang Saya Membaca Itu Sebagai De Islamisasi Jadi Seolah-olah Yang Dikatakan Radikal Itu Hanya Orang-orang Muslim Terima 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 kasih telah menonton!